Akhirnya saksi yang mengaku melihat Eki Vina kecelakaan di Jembatan Talon Cirebon menyerahkan barang buktinya. Bukti yang dimiliki Nazruddin soal Eki Vina kecelakaan adalah handphone. Nazruddin mengaku sempat mengabadikan momen kecelakaan Eki Vina di Jembatan Talon Cirebon menggunakan handphonenya. Pada tahun 2016 silam Nazruddin berprofesi sebagai tukang tambal bola. Dia mendatangi sekolah dan pesantrean sampai lapangan futsal menawarkan jasa tambal bola dengan berjalan kaki. Sabtu 27 Agustus 2016, Nazruddin mengaku jalan kaki dari arah sumber. Sesampainya di Jembatan Talon, Nazruddin sempat berhenti karena merasa takut ketika melihat seseorang sedang duduk. Dia takut uang hasil tambal bola dan handphone miliknya menjat sasaran begal. Kemudian ketika tengah merokok, Nazruddin mengaku melihat pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi sambil zigzag dan standing. Lalu pengendara motor itu terpental hingga kepalanya membentur tiang di Jembatan Talon. Nazruddin mengaku menghampiri dan memfoto suasan juga orang-orang di lokasi kejadian. Saya serahkan hape ini yang dulu pernah saya pakai foto di kejadian peristiwa kecelakaan di Talon, jekatan Nazruddin saat menyerahkan handphone tersebut pada titin pria lianti, dikutip minggu, 15 September 2024. Tanpa handphone yang diserahkan merek Nokia 6300. Namun handphone itu tak memiliki baterai. Hape ini gak ada batunya, jekatannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!